ini kayaknya enggak akan bisa diajak rusuh ya diajak cepet udah langsung di titiknya titiknya kita masuknya ke masuk online kita promosikan ke via online Facebook IG udah jadinya ya hasil produk mafanda bakery banyak banget ini macem ini belum semua ya baru sebagian jadi banyak pokoknya mah dari mulai kue padahal kemarin juga ada yang nasi juga ya jadi pokoknya mah aneka macem di mana-mana kumrit semua ada di sini semua ada di sini gua lagi dicoba ini lihat nih temen-temen cantik-cantik kan sekarang kita mau review ya sekarang giliran mereview mau yang mana dulu nih lihat udah ngilir nih bingung-bingung bingung 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 ya lihat TV aja udah bingung mau ngilih yang mana nih temen-temen yang perut ya ya kosong ayo dari mulai dari aku Black Forest dulu deh boleh coba Ini kita yang ngeliatin ini coba lihat Maaf ya, maaf ya Wow Sepertinya harus nyoba Jangan sampai nggak nyoba ini Enak kan? Tepit yang coklat Kita coba Pani lah Bismillahirrahmanirrahim Donutnya lembut ya? Beneran? Ini beneran lembut Nggak esoknya Kalo donut ada surat gitu ya Susah menolong gitu Dan ini beneran enak Di dalamnya juga empuk Kayaknya geletnya juga ya Copletnya tuh nggak nestel di lidah ya Kan kadang ada yang staf gitu ya Satu yang aku bisa kak Nggak cahamu manis Beneran enak Kameramen jangan ngilirnya Jangan ngilir ya Kita coba lagi Bismillahirrahmanirrahim Dua kaki gigitan Langsung abis ya Langsung abis Enak banget Enak banget Pokoknya Kalian yang mau order Boleh langsung Ke IG nya Apa? Dapur Mah Panda Atau Facebook juga Dapur Mah Panda Ini ada ya Dapur Mah Panda Jangan sampai nggak order Biasa Bener enak Beda dari yang lain ya Bener Donut Donutnya itu ada harum-harum apa ya Kayaknya dari aroma kayu manis tadi ya Ada kandungan kayu manis Kayaknya rasanya itu ada harum-harum apa gitu ya Oh iya bener Bener ya Enak banget Sekarang kita mau review yang lain Terus satu lagi ya Ini kan Donut ini kan juga bisa untuk donut urtah ya Tambahin nama Selamat ulang tahun Jadi Untuk yang orang bau Bisa Enak fruits aja Bisa Bisa Loping bebas milih ya Jadi kalau Untuk topping Kalian Bisa Request ke Mah Panda Atau mau hiasan seperti ini Atau nggak Sesuai selera Sesuai selera ya Tuh Kita coba yang lain Mau review mana Aduh Kita review Yang asin ya Tadi manis Kita coba yang asin Ini namanya apa Donut sosis Oh donut sosis Isinya ada sosis Oh Isinya ada sosis Bisa Dimix juga apa Cuma sosis aja Kita baru bikin yang sosis aja Kayu Kalau next bisa ya Bisa Jadi ini digoreng juga Digoreng juga Jadi pakai saus ya Enak lebih enaknya Oh pakai saus Ini donut sosis Jadi ada tepung rotinya Terus Tapi dalamnya ada sosis Tapi dalamnya ada sosis Di Apa ini ya Saus Di sosis Kita coba Kita coba Donutnya itu lembut banget Kayak apa ya Pokoknya memang beneran lembut Nggak serat Untuk Untuk Teksturnya itu bener-bener Cocok banget ya buat barita ya Nggak susah Jadi masuk Masuk semua kalangan Masuk semua kalangan ya Nama kakaknya Gak lagi giginya gitu Kita coba Tapi tu coba yang mana Aku mau coba ini apa ini Bolar lilit Oh Bolar lilitnya ya Aku coba deh Ini ada berapa varian ini Ada rasa coklat sama keju Coklat keju Coklat keju Tadi tadi aku perasaan coklat aja ya Sekarang aku coba yang kejunya Gimana rasanya Udah nggak bisa berkata-kata sepertinya ya Saking enaknya udah Udah nggak ada kata yang lain lagi Enak kayaknya Pulang dari sini udah kenyang ya Nah Enak banget ya Itu pisangnya apa tuh? Itu pisang oli Jadi dia Manisnya lebih berasa-manis Kemudian kalau di oven dia aromanya lebih keluar Iya bener-bener enak banget Terus ada Kan kalau pisang itu ada cairan gitu ya Apa itu? Ada Kayak oli gitu Jadi sebelum dibikin itu Pisangnya digoreng dulu Tapi sepaknya si mas Oh Jadi ada Jadi dia Pas belakan dia lebih legit ya Kayak ada lumer gitu kan ya Iya iya Mantap Wah Langsung habis ya Langsung habis ya Langsung habis Aduh Silahkan dari sini ketanyaan Nek Kita coba Bolu Kita potong Kita potong Kalau ini sama kan ya Cuma bedanya Lulit sama Gitu Sama apa apa Ini seperti ulang tahun ya Kita bisa promosiknya ya Buat yang bikin ulang tahun Berbagai macam model Banyak ya Ada model karakter juga bisa ya Pokoknya bisa request ya Enggak hanya harus model sekundin ya Betul Oh yes Enggak boleh potong 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 kuenya Potong kuenya Kita potong Isinya black black ini ya Gak boleh Nah ini juga ada cokelat datang ya Jadi ini pol sokelat ya Ini ada Kita potong kuenya Sehingga Jangan Sehingga Gimana Pak Andra Pak Andra Gimana itu Pak Andra Pak Andra Pak Astum ya Wah Pak Andra kita review bertiga juga sama apa anda ya kayaknya teruk sama yang yang bikin ya kita sama-sama jadi ini bolunya ini dua lapis ya jadi ada di tengahnya juga dipakai lagi jadi itu apa kombinasi ya enak banget ya kalau kata orang Sunda mah enggak giung ya kalau lihat-lihat sekarang kita lanjut nih teman-teman mau tanya-tanya sama onernya ya boleh enggak boleh kita tanya-tanya nih sudah menikmati udah cobain semua sekarang tinggal tanya-tanya sama onernya dari tadi kita kan manggilnya Mampanda Mampanda belum tahu tuh nama aslinya tuh siapa nih saya boleh ya kenalan biar teman-teman juga tahu saya Putri ya dari Sukatali ya udah lama tinggal di Sukatali kalau di Sukatali baru dua tahun mau dua tahun ini terus ini dengan nama Mampanda ini kenapa nih saya Mampanda itu sebenarnya singkatan dari Mampanda ya anak pertama saya kan namanya Ravanda begitu nah Ravanda itu kan keberuntungan oh artinya itu keberuntungan jadi setiap alhamdulillah sih kenapa bikin itu biar usaha ini membawa keberuntungan ucapan adalah doa ya ya terus ini Tete mulai usaha ini dari tahun berapa sejarahnya itu sejarahnya itu kita buka tahun April 2021 ya awalnya sih kita punya toko ada di di Sukatali Jalan Raya Sukatali ada pernah buka toko cuma setahun aja karena itu habis kontrak dipakai yang punya iya pandemi juga yang akan dipakai oh dipakai yang punya jadi kita dipusur gitu ya jadi saat ini pas sementara di Hukum Industri aja tapi kedepannya insya Allah nanti kalau ada rezeki bisa buka lagi Amin amin terus Tete ini apa kemarin pas pandemi itu terkena dampak nggak nih usaha Tete itu dampak sih pasti ada cuman dimana kita berinovasi ya kita masuknya ke masuk ke online kita promesikan ke via online kayak Facebook IG kita promesikan produk disitu Kodak-kodak udah nyampe mana aja nih? kalau produk sebenarnya untuk Sumedang Kota alhamdulillah sudah ada bahkan kalau untuk Bolon gitu kan temen kebetulan banyak ya ada yang di Bogor ada yang di Jakarta sudah sampai ke sana wow keren juga ya jadi bisa tahan luar kota gitu ya? bisa tahan kalau Bolon bisa sampai satu minggu wow keren juga ya perjalanan ini sampai ke luar kota terus dengan omset berapa nih awal mulanya Tete jualan ini? kalau untuk omset sih pertama kali modal ya modal utama suman kecil berapa untuk bahan-bahan sepanjang juta lah gitu oh ini dengan 1 juta bisa berkembang gitu ya? 1 juta aja alhamdulillah bersambungan ya jadi sekarang sampai sekarang gitu udah semakin naris ya Pes semakin terkena maaf pandanya gitu terus saya mau boleh ya sedikit motivasi nih untuk para UMHM-nya gitu dari mereka gitu? kalau untuk berbira usaha itu kita harus pantang menyerah ya pantang menyerah di dalam kita berusaha karena apa? usaha itu gak akan mengkhianatin hasil keren itu motivasinya jadi buat temen-temen jangan pantang menyerah pasang surut pasti ada iya 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 jadi tetap semangat gitu nah kan kita tadi udah coba ya semuanya nanti kalau ada temen-temen atau ibu-ibu, tete-tete siapa yang mau produk mau pandanya bisa lewat mana aja teh? bisa di Facebook itu DaperMahPanda ada di IG juga DaperMahPanda MiaWA 081-282-525727 catet ya nanti boleh langsung pesan ke MahPanda Bakery ya kita bisa jeliferi juga ya jeliferinya? free cuman nyesuaikan oke temen-temen nah sekian dulu nih obrolan kita dengan MahPanda Bakery sama ownernya nih ya dan jangan lupa saksikan terus channelnya Bos Media jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati